Anda kembali di Sapa Indonesia Siang Saudara, harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di kota Tegal, Jawa Tengah naik antara 10 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga ini membuat konsumen beralih membeli cabai berkualitas buruk atau yang mulai membusuk. Dalam dua pekan terakhir, harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di kota Tegal, Jawa Tengah naik antara 10 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Cabai merah keriting misalnya, dari yang sebelumnya 35 ribu rupiah, kini naik menjadi 45 ribu rupiah per kilogram. Cabai merah besar, dari 25 ribu, naik menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Harga ini memang turun dibanding seminggu lalu yang mencapai 55 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah, dari sebelumnya 28 ribu, kini menjadi 32 ribu rupiah per kilogram. Cabai hijau besar, naik dari 25 ribu, menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga yang cukup signifikan membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian. Sebagian lagi, beralih membeli cabai berkualitas buruk atau yang mulai membusuk. Cabai kualitas buruk ini merupakan hasil sortiran setelah lama tersimpan karena penjualan merosot. Pedagang menjualnya separuh harga dari harga cabai segar. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipengaruhi banyaknya cabai yang gagal panen karena cuaca buruk atau kemarau panjang. Juli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Ini di-shortir kenapa, Bu? Ya, banyak.